Intro Sejak kapan lo di Jakarta? Gue baru sampe kemarin Gue juga sempet kesini sih kemarin Sempet ketemu sama anak-anak deadflowers Gue nyariin lo juga Tapi gue pernah nemu lo Sorry Lo ngapainya nyariin gue? Intro Mel, lo kok diem aja? Tanyain Naomi tuh Naum? Bisa ga? Kita ngomong berdua dulu Oh, come on Please Kenapa sih? And you guys Tinggalin gue dulu ya Tuh Go Go Fine I love kapan ya Intro Wah, gawat Kalo Pak Raymond sampe nanyain soal kemana perginya semua aset pajaka Pasti rahasiaku dan Alex akan terbongkar sekarang Intro Selamat siang Bu Lydia Selamat siang Bu Lydia Iya, selamat siang Selamat siang Maaf saya telat ya Tadi saya ketemu ke layan dulu sedentar Maaf Oh iya, gapapa kok Saya juga baru aja sampe Terus terang Saya itu penasaran pengen tau Kenapa Pak Raymond ngajak ketemuan saya Mau bicarain apa ya Bu Lydia seperti tegang sekali Udah mau minum atau Alah Engga, ga usah apa-apa Nanti aja bisa Mungkin Bu Lydia tau kan Kedekatan saya bersama Bunawak seperti apa Iya, saya tau Bu Lydia kan dulu Sekretarisnya Pajaka Bisa lah kita ngobrol-ngobrol sedikit It's okay Gapapa ya Siap Dunia memang sempit ya Bu Lydia Saya dulu partneran golf sama Pajaka Dan sekarang wanita yang saya cintai Dulu yang pernah bersama Pajaka Sempit sekali ya Nah Bu Lydia kan Sempat jadi orang kepercayaan Pajaka Sekretarisnya Pajaka Mungkin Bu Lydia tau Kenapa Pajaka itu Bisa meninggal kena serangan jantung Itu ada apa ya Ya Setau saya ya Itu karena Karena serangan jantung Pak Itu dia yang mau saya tanyain Iya Saya agak sedikit kaget Pajaka itu kan sangat aware sama kesehatannya Iya Sering general check up Sama saya Saya juga bingung Kenapa tiba-tiba Pajaka itu meninggal karena serangan jantung Saya juga heran Gak tau lebih banyak soal kronologisnya ya Pak Tapi Waktu itu Dokter mengatakan kalau Pak Jaka Pak Jaka meninggal Karena serangan jantung Ya Ya saya Saya harap maklum Mungkin itu hanya Penyakit bawaan Ya bisa aja Ya Itu Kemungkinan besar ya Pak Sebagai sekretaris kepercayaan Pak Jaka nih Sebagai sekretaris kepercayaan Pak Jaka nih Bu Lydia tau tentang hutang pihutang ya Pak Perusahaan Pak Jaka Dan saya Baru mendengar kabar Kalau perusahaan Pak Jaka itu sempat pilot Gara-gara hutang pihutang perusahaannya Pak Jaka Itu benar Itu benar Kalau Pak Raymond sampai nanyain soal kemana perginya semua aset Pak Jaka Pasti rahasiaku dan Alex akan terbongkar sekarang Saya Saya boleh permisi ke toilet sebentar Pak Silahkan Ya Sebentar ya Aku harus telepon Alex nih Ya Aduh Alex Alex please Angkat telepon aku Lex Kenapa gak diangkat-angkat gini sih? Aku coba lagi deh Alex angkat telepon aku Sejak kapan lo di Jakarta? Gue baru sampe kemarin Gue juga sempet kesini sih kemarin Sempet ketemu sama anak-anak deadflowers Gue nyariin lo juga Tapi gue mau nemu lo Soi Lo ngapain ya nyariin gue Hmm Sejak terserah Aku mengangkat kembali Sejak terserah 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 Mereka Terserah Apa ya? Lu inget gak sih? Dulu kita kemana-mana bareng Lah selalu ngikutin gue kemana pun gue pergi Every time, everywhere I'll leave with you now Okay, let me tell you something Dulu gue tuh cupu banget Emang sih gue udah tajers dari lahir Tapi dalam urusan fashion Dulu gue emang so lame Secara dari kecil gue cuma tinggal sama bokap dan om Jojo Mereka mana ngerti fashion for girls sih? Yes, I'm a nerd Tapi setelah gue ketemu sama Naomi Semuanya berubah Dia tuh terkenal banget Dia role model gue Apapun akan gue lakuin supaya bisa kayak dia Sampai-sampai gue rela jadi dayang-dayang dia Apapun yang Naomi suruh Bakal gue lakuin supaya gue bisa eksis Lucky me Dulu gue bisa masuk ke club cheers dia Walaupun gue disitu cuma disuruh-suruh doang Kayak yang lo liat sekarang Duluin gue minum deh Minum, bukain dong Lo gak liat gue lagi sibuk Thank you Udah dimana aja sih Mel Ambil jaket gue dulu deh Rose Udah ngejaket dong Amat Pakein dong Sampai akhirnya Pas lulus kuliah Naomi mutusin buat ke OC Dan gue bertekad gue harus bisa gantiin ke populeran dia And you see Gue selebgram sekarang Dan sekarang gue punya Tasha dan Fanya Di Triomicin yang bisa gue suruh-suruh Buat lakuin apapun yang gue mau Semua itu gue lakuin karena gue pengen banget Jadi kayak Naomi Gue tuh bener-bener obses banget sama dia Yeay Bisa banget Bisa 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 Satu lo Satu Kenapa juga Naomi mesti balik kesini lagi sih Udah bagus-bagus dia pindah ke OC This will be my nightmare Selama ini rencana gue kan udah berjalan mulus Gak ada yang tau kalo gue cuma pura-pura baik Sama cewek asongan dan nyokapnya itu Kau Naomi ada disini Bisa-bisa dia bakal ngerusak rencana gue Buat pisahin putri dan pangeran Mel Lo cantik banget sih sekarang Gue sampe gak kenalin lo tadi You change a lot Of course Gue berubah ya Oh iya Lo kuliah disini Iya gue kuliah disini Dan gue denger Lo leader cewek-cewek populer ya di kampus sini Ehm iya Namanya Trio Micin Wow So cute Can I join? Boleh dong Gue gabung geng lo Seriusan Naomi mau gabung di geng Micin Gue mau bilang engga sih Tapi gak mungkin kan gue nolak dia Iya Buah Dan gue kan